selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke sebelum kita bahas materi tentang hari ini adakah yang ingat mari kita bahas apa? suggestion and offer oke, great, wanita, give applause how to kita mengimplementasikan suggestion caranya dengan menggunakan kata-kata i suggest to bla 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 and i recommend you to bla 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 masya Allah, great, give applause oh iya mau ngomong suggestion itu apa ya suggestion itu coba wanita bisa suggestion adalah memberikan saran kepada ada seseorang dengan didasarkan argument yang baik oh great ya bagiannya bisa digunani suggestion itu memberikan saran kepada seseorang great oke Oke, sebelum kita memateri, pernahkah kalian memberikan pendapat atau meminta pendapat kepada teman? Pernah. Oh, gimana Pak? Itu memberikan saran kepada teman untuk memapai kunjung yang ini. Oh, untuk memilih ya? Ya, apa yang mana? Ya, keren. Terus, benerita? Tentang yang gimana? Tentang beri saran untuk memakai kunjungnya. Oh, itu sangat cantik. Ini keren. Oke, jadi kalian pernah memberikan pendapat dan juga memintanya. Ternyata itu ada materinya di kelas kita, yaitu Opinion & Tau. Bagaimana cara kita memberikan pendapat dan meminta pendapat. Oke. Ini nanti ya, terakhir. Nah, di sini bisa terbaca sampai berapa ya, Mbak? Ya, Ma'am. Oke. Opinion adalah, The way you feel or think about something, someone, idea, or topic based on our perspective and important to give your support argument. Jadi, Opinion itu adalah bagaimana pikiran kita, pandangan kita tentang seseorang, sesuatu, ide, maupun topik berdasarkan pandangan kita, perspektif kita. Tetapi, harus disesuaikan dengan support atau argument yang berhubung tentang pendapat kita. Ada pertanyaan sama sini? Not yet, Mbak. Oke. Dan, how many ways to express our opinion? Nah, di sini itu ada dua, dua jenis. Yang pertama adalah, bisa dibaca pada titik. Personal point of view. Oke. Mbak Rita, ada dua. And general point of view. Oke, great. Ya. Personal point of view itu adalah pandangan pribadi cerita tentang sesuatu, seorang, topik, atau idea. Nah, sedangkan general point of view ini adalah pandangan umum tentang sesuatu, seseorang. Kalau personal itu pribadi, pendapat kita pribadi. Sedangkan general itu adalah pendapat dari beberapa orang atau kebanyakan orang. Oke, sudah dipahami? Ada pertanyaan? Berarti kalau personal itu dari tiap ini, kemudian kalau general itu, kayak pendapat dari, apa ya? Bukan dari cepat semua orang atau kebanyakan orang. Ya. Ya. Terus. Terus. Great. Give a applause for the name. Okay. And next. Nah. How to express as king opinion? Nah, di sini itu ada dua cara. Yang pertama adalah formal, dan yang kedua adalah informal. Nah, kita mulai dari formal. Formal itu berarti yang apa ya? Disampaikan, tapi bukan kepada teman kita. Orang yang lebih tua, orang yang lebih di jabatan, atau dalam forum discussion. Okay. Okay. Could you repeat after me? Yes. Yes, ma'am. Okay. Nah, di sini itu adalah cara kita meminta uin. Yang pertama. Have you got any comments on? Have you got any comments on? What is your opinion about? What are you feeling about? What are you feeling about? Please give your opinion about? Please give your opinion about. Okay. Jadi, ini adalah contoh kata yang sering digunakan untuk menginta kenapa. Dan ini adalah contoh yang formal. Nah, selanjutnya yaitu informal. Di sini ada beberapa contoh. Okay. Can you repeat after me, students? Okay. Okay. Yang pertama. How was your trick? How was your trick? What do you think? What do you think? Do you think it's going? Do you think it's going? How do you feel about? How do you feel about? Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi, yang pertama itu adalah bagaimana kejalananmu? Ini biasanya diaplikasikan untuk perjalanan jauh atau teman ketika liburan gitu ya. Bagaimana sih liburan kamu? Bagaimana sih perjalanan kamu kemarin? Nah, yang kedua. Apa pendapatmu? Apakah kamu berpikir gini? Bagaimana perasaanmu tentang mungkin suatu kondisi ketika kamu berpresentasi depan gitu ya? Oke, ada pertanyaan? I think no. Mbak Nita? Oke, next. Nah, tadi itu adalah meminta opinion. Asking for opinion dan sekarang adalah giving opinion. Bagaimana cara kita memberikan pendapat dalam perspektif bersama kita? Nah. Could you read after me? Yes. I personally consider that. I personally consider that. In my experience. In my experience. In my experience. I personally believe that. I personally believe that. I personally feel thing. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned. From my point of view. From my point of view. Oke, great. Nah, ini adalah contoh yang formal. Bisa diaplikasikan dalam sebuah forum discussion. Atau kepada ketayangan kepada orang yang lebih tua. Sagi ke guru kita. Dalam memberikan opinion tersebut. Nah, ada pertanyaan? No. Mbak Nita? No. Oke, next. Nah, yang kedua ini adalah informal. Bisa dibacakan Mbak Dit? Oke. Rambuat. I think I like it. I think it's a good idea. I think. In my opinion. If you ask me. I feel. From my point of view. Absolutely. Oke, great. Give a close. Okay. Jadi tadi. Kita bahas. Tentang apa ya? Tentang. Tentang. Oke. Informal and informal view. atan. Oke. '? Great. You close, Minissa. Dan, bisa disebutkan salah satu aja. Contoh dari X-King of Opinion yang formal. Bisa relate. Oh, lalu wanita? Lupa Oke, berarti harus diperhatikan lagi Ya, oke Oh, aku ingin mix Apa? Hmm, have you got any comment on? Oh, great, you've lost semua aku ini Recommend Terus, tadi kan asking, dan sekarang giving Giving opinion yang informal Baru wajar Oke, berarti minta I think it is a good idea Oke And then, in my opinion Blah, blah, blah Great, you've lost semua And next Adalah expressing of agreeing with opinion Oke, jadi tadi itu adalah meminta dan memberi Nah, sekarang kita ada responnya Untuk opinion yang setuju Apakah kita setuju atau tidak setuju Nah, sekarang kita membahas yang Setuju dulu, agree Could you repeat after me? Oke, men Oke, ini adalah contohnya Yang pertama adalah Of course Of course I think so I think so Neither do I Neither do I Neither do I I agree with your opinion I agree with your opinion I agree with your opinion Great Nice Nice That's good point That's good point That's good point Oke, in plus for us Jadi ini adalah contohnya Kalau kita setuju tentang pendapat teman kita Atau seseorang Nah, selanjutnya adalah Disagree 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 itu apa ya? Mbak Rita? Tidak setuju Terhadap pendapat Oke Great Nah, ini adalah contoh Kata yang biasanya digunakan Untuk Membalikkan Disagree Bisa dibaca Misalkan Oke Number one I'm sorry I don't agree with you Number two I'm not sure With your opinion I do not believe I disagree with you And for the last I don't agree with you Oke Nice Oke Tadi Yang agree Contohnya apa ya? I agree with you I agree with you Nice And then Ehm Who about this? Bisa dibaca Who about this? Ehm Ehm You were Setuju ya Setuju ya Setuju Oh That means Okay Okay Of course Okay Great Kalau yang misagree 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 I'm sorry I don't agree with you Okay No problem We still study Okay Saya mape lho Gak apa-apa Ada yang mau bertanyaan? Ehm No Oke Nice Ehm Cua Ya So Philippines Cua lupe Cua lupe Bah guys Ya Okay Jadi udah paham ya Fungsinya Giving your asking opinion Untuk apa Dan bagaimana cara mengelola Untuk penyelima Pendapat Dari seorang Oke Nah Tadi kan personal point of view Pendapat perspektif personal Nah sekarang adalah general point of view Yaitu pendapat dari beberapa orang Atau pendapat umum tentang sesuatu, sesuatu orang, topik, maupun idea Nah, disini ada beberapa contoh Bangita, can you help me to read this? Oke Oke First is, some people find them, blah 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 And some people believe that, blah 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 Almost everyone, blah 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 And yes, it's most people agree with, blah 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 Great, thank you, manita, give applause, manita Oke, jadi, ini adalah contohnya, some people say that, beberapa orang mengatakan Bapak Some people believe that, beberapa orang mengatakan Bapak Almost everyone, hampir semua orang Most people agree with, kebanyakan orang setuju dengan, blah 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 Biasanya ini digunakan dalam, sebuah forum discussion ya Kalau kita disuruh, apa sih, sumbernya mana Nah, bisa mengatakan kata ini, beberapa orang mengatakan, atau based on, blah 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 Ada apa siapa Ada yang mau menanyakan? Oke Nah, yang terakhir ya, itu structure of giving opinion Di sini adalah, ada subject, cipta oleh verb, atau object Jadi, strukturnya tadi apa? Subject, verb, and object Oke, great Oke, kalau verb dalam asking, or giving opinion, atau agreeing, itu ada kata apa? Kalau agree berarti, verbnya? Agree, yes Terus kalau tidak setuju? Cuma ternyata agree Oke, great Nah, ada yang bisa beri contoh? Berdasarkan structure of the text Oh ya, berarti dia I agree with you Oke, nice You oppose Berarti dia Danita I agree with your opinion Oke, nice You oppose Nah, sekarang di sini ada contoh text Untang asking for giving opinion Nah, can you repeat after me? Oke, ma'am Oke Di sini ada contoh dari bagas ya Hey bagas, have you watched the game of thrones series? Hey bagas, have you watched the game of thrones series? Of course, I have Of course, I have What is your point of view then? What is your point of view then? I honestly think that the actors have unbelievable acting skills I honestly think that the actors have unbelievable acting skills Good point And what is your opinion about the plot? Good point And what is your opinion about the plot? There is no doubt in mind that the plot is mind-blowing There is no doubt in mind that the plot is mind-blowing By the way, how about we watch another Netflix series together? By the way, how about we watch another Netflix series together? I strongly believe that is a great idea I strongly believe that is a great idea We can watch stronger things perhaps We can watch stronger things perhaps That is great, let's go That is great, let's go Okay, so the question is who are you? I am a member of the test Okay, the topic is what? About the game of thrones series Okay, nice I would like to ask you And do you have any thoughts on the plot? Yes There Contohnya Yang berdasarkan teks What is your point of view? Okay, nice Tadi kita bahas apa aja Dari awal Asking and giving you Performal and informal Okay Terus Bagaimana responnya apa aja? Agree And disagree Okay, nice Terus Terus Shutternya apa ya tadi? Shutter and object Okay, nice Terus Asking and giving you Apa itu untuk apa? Untuk meminta Untuk meminta Tidak ada tuneri Pendapat tentang Something Someone Idea or topic Okay, nice Ibu bawa Nah Karena hal ini aktif Dan Mengikuti pelajaran hal ini Yang semangat Ibu punya hadiah One for One for Thank you And Okay Welcome And Untuk tugas Di depan Kalian Baca materi Sancurnya ya Yaitu halaman Halaman 29 Di Ibu yang ada di telegram ya Okay Okay Halaman 29 Terus Untuk tugas hari ini Kalian buat video percangapan For Group ini Tugas group Yang Berisi Berisi Di dua orang Percangunnya Buat persahapan Tentang Asking for Give opinion Temanya Bebas Yang penting Kontennya adalah Asking for Asking and giving Opinion Okay Okay Nanti Di upload Di instagram Aja ya Terus Take Di instagramnya Miss Beri pertahuan Di instagramnya Okay I love to love Comment Thank you And It's over Semoga kalian Jadinya orang yang sukses Amin Terus Bebangan anak-anak kuat Untuk sisa-sisa Yang tersapai Tanjang Segala Kebisan Dan Dan Cukup Mereka ditutup dan Bacaan Amin Alhamdulillah Mereka ditutup dan Bacaan Kawada Projstis Herbal Mereka ditutup Terus Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk mendengarkan video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati